Bismillahirrahmanirrahim Dua tahun Dosa yang akan terhapus Dengan puasa satu hari Hanya saja mungkin perlu ditekankan di sini Dan digarisbawahi Bahwasanya yang dimaksud dengan dosa di sini adalah Dosa-dosa kecil Karena dosa itu terbagi dua Ada Al-Kabair Dan ada Al-Sagair Atau disebut dengan Al-Lamam Ada Al-Kabair Dosa besar Dan itu tidak akan terhapus dengan amalan soleh Tapi akan terhapus dengan taubat Bahkan ada sebagian Dosa besar Itu justru menghapus amalan soleh Seperti apa? Syirik Itu tidak akan terhapus dengan Puasa satu hari di hari Arafah Bahkan justru Puasa Sembilan Zulhijjah atau hari Arafah ini Akan terhapus dengan dosa kesyirikan Akan terhapus dengan dosa kesyirikan Nah, itu bahayanya Dosa syirik Akan menghapus Bahkan bukan hanya Puasa Arafahnya yang akan terhapus Semua amalan Yang akan terhapus dengan Kesyirikan Kalau syiriknya syirik Akbar Iya Jadi yang diinginkan disini Dosa yang terhapus adalah dosa Dosa kecil Dosa-dosa kecil Ada pun dosa besar Maka harus bertobat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala